Proliga musim 2023 akan kembali dihelap pada tanggal 5 hingga 8 Januari 2023 yang akan berlangsung di Gor Sibu Lulungan Jalak Harupat Bandung. Persaingan antar klub pun diprediksi akan semakin sengit pada kompetisi bola voli bergensi di tanah air ini. 8 tim putra akan berkompetisi pada ajang Proliga 2023. Di antaranya adalah juara bertahan Jakarta Lavani Alobeng diikuti Surabaya Bin Somator hingga Palembang Bangsumsalbabel. Ditambah Jakarta Bayangkara Presisi dan Jakarta STI Nbin yang merupakan tim debutan. Proliga 2023 akan dihelap di 8 kota meliputi Bandung, Jogjakarta dan Palembang. Diakui dirut Bangsumsalbabel Ahmad Syamsuddin, persaingan musim depan akan semakin ketat. Kini seluruh tim voli Proliga menjelma menjadi tim kuat. Disusul beberapa tim debutan yang akan unjuk gigi dalam kompetisi ini. Persaingan kita memang begitu luar biasa dengan tim-tim yang tradisional. Tapi ada tim yang baru, misalnya Livani, macam-macam. Itu kan sesuatu yang menurut saya datang dan mudah menang. Kita lihat komposisi pemainnya pun ya mungkin ada gitu ya, ada potensinya ada. Dan kita coba membuat potensi yang baru untuk bertanding di tahun depan. Sejauh ini karena di Proliga yang sekarang dengan kompetisi yang begitu kompetitif ya, di Bangsumsalbabel sendiri bertambahnya pemain-pemain yang muda justru menimbulkan kerjasama yang lebih solid sih sekarang. Lebih bagus. Intinya saya juga optimis Bangsumsalbabel akan lebih baik di Proliga 2023 ini. Sementara di sektor putri, persaingan juga akan semakin sengit. Proliga 2023 diikuti enam tim putri, diantaranya Bandung Bang BJB Tanda Mata sebagai juara bertahan, Jakarta Popsivo Polwan, serta satu tim debutan Jakarta Bin. Format kompetisi Proliga musim 2023 akan bergulir dengan babak reguler pada putaran pertama dan kedua. Kemudian dilanjutkan dengan babak Final Four dengan sistem round robin yang berakhir dengan babak gugur. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV